Intro Shalom AOG3 Saya tadi ngomong sama pelayan-pelayan Tuhan Jangan lemes, jangan lemes, jangan lemes Jangan lemes Justru yang terakhir ini Tuhan mengomong banyak Yang percaya katakan amin Ya Hari ini kita akan belajar Di AOG3 ini spesial Yang lain bicara tentang waktu Kita akan bicara soal kemalasan Katakan bersama dengan saya kemalasan Ngomong sama kanan-kirinya katakan Kamu malas gak? Ya Kodbah saya hari ini judulnya Dilarang malas Katakan bersama saya sekali lagi Dilarang malas Ya Lihat orang di belakang anda Apakah terlihat wajah pemalas? Ya Oh enggak dong Mereka rajin-rajin ibadah kok Mereka gak ada yang malas Yang setuju katakan amin Ya Buka bersama dengan saya Amsal 6 Ayat 6 Sampai dengan 11 Amsal 6 Ayat 6 Sampai dengan 11 Amsal 6 Ayat 6 Sampai dengan 11 Apakah sudah ada juga di layar? Ada? Sudah ada? Oke Kita bisa baca bersama-sama Pria Ganjil Wanita yang genap Jadi yang 6 pertama Wanita dulu Ya 1 3 Hai Perhatikanlah lakunya Dan jadilah bijak Pria Biarpun Wanita Berapa lama lagi Engkau berbaring Bilakah Engkau akan bangun Dari tidurmu Wanita Pria Maka datanglah Kemiskinan Kepadamu Seperti seorang Dan kekurangan Seperti seorang Yang bersenjata Saya bacakan sekali lagi Ayat ini Dengan intonasi Hai pemalas Pergilah kepada semut Perhatikanlah lakunya Dan jadilah bijak Biarpun tidak ada pemimpinnya Pengaturnya Atau penguasanya Ia menyediakan rotinya Di musim panas Dan mengumpulkan makanannya Pada waktu panen Ini nih Hai pemalas Berapa lama lagi Engkau berbaring Bilakah Engkau akan bangun Dari tidurmu Tidur sebentar lagi Mengantuk sebentar lagi Melipat tangan Sebentar lagi Untuk tinggal berbaring Maka datanglah Kemiskinan Kepadamu Seperti seorang penyerbu Dan kekurangan Seperti orang Yang bersenjata Katakan amin Hari ini kita akan belajar Bersama-sama Dari Antara Semut Dan seorang Pemalas Katakan Semut Semut Dibandingkan Dengan seorang yang malas Seorang pemalas Kita tahu Semut itu Kenapa sih Dibandingkan sama semut Kita tahu sendiri Semut itu kadang malam-malam Masih gerak Betul gak Semut itu kalian Nongkrong di warung Warung-warung tempat Bikin mie Ya saya gak bisa sebut merek Itu Mereka disitu Ada semut loh Malam-malam Nonton MU kalah Waduh Ada semut Nonton Barcelona kalah Ada semut Kalau di tempat makan Kamu bisa bayangin gak Semut itu Mau malam Pagi-pagi Anda bangun pun Anda keluar rumah Atau kos Anda Anda bisa menemukan semut Kecuali Sama Anda Semua udah dipestisida Mati semua Semut itu Mau malam atau pagi Dia selalu ada Betul apa betul Yang pernah lihat semut Malam-malam Angkat tangan Gak pernah ada yang lihat Semut malam-malam Oke turunkan Yang pernah lihat semut Pagi-pagi Angkat tangan Oke turunkan Jangan sampai Anda bilang Aku gak pernah lihatku Kenapa aku bangunnya Jam 12 siang Waduh Jangan gitu Katakan kanan kirimu Kamu gak bangun siang kan Saya gak sedang menyindir ya Saya cuma firman aja Ya Bahkan gini Semut aja bekerja Siang malam Di dunia kerja nanti Oke dika dengar Anda gak bekerja Anda gak dapat upah Jadi dewasa dikit yuk Anda gak bekerja Anda gak dapat upah Anda gak mengerjakan skripsi Anda gak lulus Anda gak kuliah Jangan berharap nilai A Betul gak Anda gak sekolah Jangan berharap Anda akan bisa naik kelas Lulus Masuk ke universitas Jangan berharap Dan hari ini kita akan belajar Di ayat 7 Dikatakan ini Biarpun tidak ada pemimpinnya Pengaturnya dan penguasanya Semut itu Walaupun gak ada pengatur Pemimpin atau Penguasanya Dia tetap bergerak Sendiri-sendiri Betul Anda pisahkan mereka Mereka pun tetap bergerak Sendiri-sendiri Semut itu adalah Melambang kerajinan Artinya apa? Rajin Itu keputusan pribadi Saya berdoa Anda di AUG3 Anda memutuskan Jadi orang yang rajin Saya berdoa Saya melihat Nanti di AUG3 ini adalah Orang-orang intelektualnya tinggi Orang-orang influensinya tinggi Rajin itu keputusan pribadi Katakan bersama dengan saya Rajin itu keputusan pribadi Ngomong sama kanan kirimu Rajin itu keputusanmu bersendiri Oh iya Anda mau kuliah Anda bisa memutuskan Mau jadi orang yang rajin Atau malas Betul-betul Anda bisa memutuskan sendiri Semut itu memutuskan Terrajin dalam hidupnya Dari sini kita belajar Meskipun tidak ada orang yang melihat Tidak ada orang yang melihat Semut tetap memutuskan Menjadi Binatang yang rajin Kalau semut aja bisa Masa kan kita gak bisa Apa kerajinan kita hari ini? Jangan sampai Kita rajin bangun pagi Hanya karena ada orang tua Di kos kita sekarang Oh ada mama Ada papa Aku harus bangun pagi Jangan seperti itu Rajin berdoa Oh saya itu pernah menemui Saya dulu sebelum pandemi Saya datang ke satu kos Ketemu anak CG Cowok Saya datang Saya datang itu hanya Sekedar ngobrol-ngobrol Sama satu Salah satu coach Kita Duduk di terasnya Ngobrol keadaanmu Gimana Tonton Kau sebentar ya ku Kenapa? Saya kaget Kenapa? Aku tak izin berdoa dulu Wih Keren banget Habis itu sekali Saya itu dalam hati Wih Keren Sore-sore gini Mau izin berdoa dulu Berdoanya aja Berapa kali mungkin Saya kaget Saya iseng Besoknya saya kesana Saya melihat dia Tertidur pulas Sore hari Saya pikir Oh kecapean Kecapean Karena dia bilang ke saya Aku berdoa Lama Berjam-jam Berhari-hari Sering Itu disiplinnya Katanya Tapi ternyata Hanya ketika ada Pemimpinnya aja Dia berdoa Jangan sampai dalam hidup kita Kita Dilihat orang Baru kita jadi orang yang rajin Kesalahan banyak orang Kelihatan rajin Supaya dapat Gebetan Ya apa ya Wih rajin banget Masuk kelas Wih gak telat Wih tanya-tanya tugas Tapi hanya suatu Untuk hal yang mungkin Wah aku pengen Gebet orang itu Aku pengen Gebetanku Lihat aku nih Aku orangnya rajin Tapi terlihat Enggak seperti itu Rajin itu Keputusan Anda pribadi Jangan jadi rajin Berdoa Rajin mengerjakan tugas Rajin mengerjakan Skripsi Kalau orang zaman sekarang Skripsuit Jangan mengerjakan skripsi Yang manis itu Hanya karena Ada orang yang melihat Ada orang yang bertanya Kepada Anda Ada tidak ada yang melihat Anda Anda jadi orang pribadi Yang memutuskan Aku mau rajin atau tidak Bayangkan Saya mau tanya Siapa disini yang skripsi Angkat tangan Enggak ada semua yang skripsi Menjelang skripsi Angkat tangan Menjelang skripsi Tinggi-tinggi lah Bangga Sudah mau lulus kok Menjelang skripsi Angkat tangan Tinggi-tinggi Oke Turunkan Anda yang menjelang skripsi Dengarkan saya Anda mau jadi orang Seperti apa Rajin atau enggak Dosen Anda Tidak bergantung Dengan Oh aku dipanggil dosen nih Baru bimbingan No Anda yang mengejar Anda mahasiswa Anda yang harus inisiatif Betul? Ayo sama-sama Saya percaya kok Rajin itu keputusan kita sendiri Kita mau jadi orang rajin atau enggak Terserah kita sendiri Kita bisa memutuskan Aku mau bangun pagi Aku mau bangun jam berapapun Tapi ada orang-orang yang bisa memutuskan Dalam hidupnya Dia mau bangun pagi Supaya apa Dia bisa melakukan hal-hal yang Efektif dalam hidupnya Tapi ada orang-orang yang memilih Aku mau bangun siang Keputusan masing-masing Kenapa? Karena di ayat 8 Dikatakan seperti ini Ia menyediakan rotinya Di musim panas Dan mengumpulkan makanannya Pada waktu panen Artinya apa? Rajinmu hari ini Menyiapkan masa depanmu Yang lebih baik Oh kok seperti itu Kok Denny? Kak Denny Kok begitu? Oh iya Di dunia kerja anda gak bisa Orang malas Terus jadi sukses Gitu gak bisa Siapa disini mau sukses? Angkat tangan Kalau mau sukses Semua angkat tangan Tapi begitu ditanyai Kamu bisa gak jadi orang yang rajin? Semua mikir-mikir Gak ada orang yang sukses Hidupnya nyantai-nyantai Oh itu Ada yang dari Ciputusan Dimana mereka santai-santai Oh kalian gak tau Perjuangannya dulu Kita gak bisa Ngelihat seseorang itu Cuma dari Oh ini sudah jadi Lihat prosesnya Ke belakang Gak pernah ada orang sukses Hidupnya malas-malasan Yang mengerti katakan amin Gak ada Rajinmu hari ini Menyiapkan Masa depanmu yang lebih baik Semut itu menyediakan rotinya Di musim panas Dan mengumpulkan makanannya Di waktu panen Sehingga apa? Saat musim dingin datang Mereka tuh sudah siap Mereka tuh sudah siap Sekarang saya tanya Kau-kau seperti ini Gimana? Anda Mau lulus Anda malas-malasan Anda bangunnya siang Nanti masuk kerja Apakah ada orang bekerja Kantoran Masuknya jam 1 siang Bisa sih kalau sif-sifan Tapi kalau kantor Anda Mulai masuknya itu Jam 7 pagi Bisa bayangkan gak Dengan orang yang sudah Bangun racin Dia biasakan Bangun jam 5 Bangun jam 5 Mandi Mengerjakan segala sesuatunya Selesai Berdoa selesai Dia berangkat dengan tenang Tapi orang yang malas Dia bangun Mepet-mepet Jangankan Mepet-mepet Anda akan temukan Orang yang malas Yang terbiasa Bangun siang Saya berdoa Saya tidak menyinggung Siapapun Tapi izinkan saya Hari ini Kayak palu godam Ngajari yang benar Anda yang sudah Mau lulus-mau lulus Ubah gaya hidup Ubah gaya hidup Biasakan bangun pagi Biasakan bangun pagi Biasakan disiplin Bangun pagi Kenapa? Supaya nanti Saat Anda dapat Pekerjaan Anda itu siap Kayak semut gitu loh Oh kumpulkan roti Kumpulkan makanan Begitu musim dingin datang Mereka aman Tapi kalau Anda Membiasakan diri Anda bangun siang Terus sampai lulus Bangun siang Terus dapat pekerjaan pun Nanti Anda akan lihat Penyesuaiannya Butuh waktu Di saat yang lain Yang rajin itu Sudah terbiasa Mereka masuk pekerjaan Dari masuk pekerjaan itu Mereka langsung Dem-dem-dem-dem-dem-dem Promosi Anda masih Aduh aku telat Aduh aku telat Aku telat Aku gimana Aduh Aduh mepet Tugasnya Semua berantakan Hanya karena Kemalasan kita hari ini Auge salah tiga Apa bayar hargamu hari ini Membentuk karaktermu Di masa depan Saya berdoa Ada yang sedang skripsi Atau nanti Ada yang mau skripsi Disini ya mahasiswa Bisa angkat tangan Mahasiswa Dengarkan ini ya Kalau Anda Sedang menghadapi skripsi Kalau saya Memutuskan Saya akan perjuangkan Itu mati-matian Mau saya harus Tunggu dosan Pagi-pagi Saya akan tunggu dosan Pagi-pagi Mau saya harus Mengerjakan Oh dapat Bimbingan Langsung selesai Langsung saya kerjakan Kalau besok bisa Bimbingan Langsung bimbingan Kalau gak bisa Saya tunggu Siap-siapkan semuanya Saya bimbingan Kenapa? Karena Justru di akhir-akhir Perkulian Anda Pertobatan terjadi Di akhir-akhir Perkulian kita Pertobatan terjadi Yang tadinya Malas-malasan Tahu Ya ya Aku gak bisa Seperti ini terus Skripsi itu baik Membentuk kita semua Supaya seketika lulus Karakter kita Sudah teruji Sudah biasa Ditolak dosen Sudah biasa Ngejar-ngejar Ngejar-ngejar Dosen untuk Bimbingan Ada kesulitan sana Kesulitan sini Kita terperjuangkan Itu loh Membentuk karakter kita Apa bayar harga kita Hari ini Jangan anggap itu rame Jangan anggap itu rame Apa yang mungkin Gak enak sekarang Yang Anda sedang perjuangkan Anda tahu Kedepan itu akan Membentuk karakter Anda Yang mengerti kata-kata Amin Amin Ayo sama-sama Kerajinanmu hari ini Akan membentuk Karaktermu Dia masa yang akan datang Ayo siapkan dirimu Yang membedakan tuh ini loh Saya tulis disini Orang yang malas Saat ketemu tantangan Biasanya mudah menyerah Betul-betul Orang yang pemalas Pemalas itu Kalau ketemu tantangan Dikit aja mudah menyerah Orang yang rajin Ketemu tantangan Beda responnya Orang yang rajin Saya tulis disini Orang rajin itu Kalau ketemu tantangan Bukan langsung mudah menyerah Orang yang rajin Ketemu tantangan Dia malah semakin berjuang Semakin gigih Semakin gigih Bagaimana dengan Anda sekarang Apakah Anda tipikal Orang yang seperti apa Kok Denny Kak Denny Kalau aku ini masih malas-malasan Gimana Ayo dirubah Dirubah Ketahuilah Salatiga ini Kota yang nyaman Sekali Iya gak Siapa yang disini Pagi-pagi Kadang kedinginan Angkat tangan Banyak Biasanya apa Mandi air dingin Atau tarik selimut Tarik selimut Daripada pergi jogeng Mending pergi Cari ibu Bubur Angat-angat Kok tanya ini Bikin nyaman Tapi kita jangan Dijona nyaman Yang mengatakan Yes Ya Ngomong sama kanan kirimu Ayo Kamu harus jadi pribadi Yang rajin Kayak semut Ya Saya lanjutkan Sebentar lagi Saya selesai Ayat sembilan Hai pemalas Berapa lama lagi Engkau berbaring Bilakah Engkau akan bangun Dari tidurmu Tidur sebentar lagi Mengantuk sebentar lagi Melipat tangan sebentar lagi Untuk tinggal berbaring Orang yang malas Tidak akan pernah mau Keluar dari zona nyamannya Gak mau keluar dari zona nyamannya Makan Ngantuk Tidur Makan Ngantuk Tidur Kalau tidurnya itu Berkepanjangan Anak muda Tidurnya berkepanjangan Tugas-tugasnya Terbengka Terbengkalai Malas-malasan Anak muda itu Sekarang banyak loh Ah sebentar Aku lagi pewe Ah sebentar aku lagi ini Lagi itu Makanya Orang malas Susah diajak maju Anda mau tahu kebenaran Di dunia kerja Orang malas Paling susah diajak maju Paling susah Untuk bertumbuh Paling susah Untuk diajak Berpikir bersama Orang malas Itu Susah Untuk maju Makanya Jangan jadi orang yang malas Jangan jadi orang yang malas Orang yang malas Bahkan Tidak memikirkan masa depan Kok bisa Pernah gak Berpikir Anda Kalau mereka itu malas Mereka hanya Makan tidur Makan tidur Makan tidur Dan orang yang rajin Dia bangun Dia tahu apa Orang rajin itu Dia bangun Saya gak ngerti ya Kalau saya bangun Saya tahu hari ini saya mau ngapain Tapi orang yang malas Ah ngeflow aja Nanti aja Orang yang malas Tidak memikirkan masa depannya Orang yang rajin Dia tahu mau kemana Cari PH Ya pria dan wanita Cari orang yang rajin Jangan cari orang yang malas-malasan Sukanya apa Malas-malasan Ayo dirubah Dirubah dulu sekarang Selagi belum terlambat Saya bayangkan Di dunia kerja Anda malas-malasan Diminta tugas ini Sama pimpinan Gak bisa Itu gak bisa Anda diem aja Gak belajar Orang yang Pemalas itu susah Diajak maju Orang yang malas Gak mikirin masa depan Gak mikirin masa depan Anda coba bayangkan Kalau Anda bermalas-malasan Pernahkah Anda berpikir Anda sedang membuang waktu Sia-sia Anda sedang membuang waktu Menyanyakan waktu Anda malas untuk bimbingan Anda malas berdoa Anda malas mengerjakan tugas Nanti tugasnya numpuk semua Anda bingung Ngerjainya gimana Betul Jangan jadi yang orang yang malas Ngomong sama kanan-kiri Sekali lagi Lihat wajah mereka Katakan gini ya Jangan jadi malas ya Jangan Jangan jadi pemalas Kalau Anda ya Cari PH Orang yang malas Ketahui ya Semoga ini merubah Kita untuk mengerti Bapak pasangan hidup kita Sebelum kita lihat orang lain Kita dulu harus belajar Jadi orang yang sungguh-sungguh Kenapa? Karena nanti kalau Anda punya Pasangan dan akan menikah Itu gak dibiayai pakai cinta Ya Itu gak dibiayai pakai cinta Saya ngomong aja Siapa disini mau punya pasangan hidup Mau menikah Pasti semua mau kan Semua mau Itu gak dibiayai pakai cinta Kalau Anda malas-malasan Anda buang-buang waktu Yang mengerti kata namen Ya Ayo sama-sama belajar Ayo selanjutnya Dikatakan seperti ini Maka datanglah kemiskinan Kepadamu Seperti seorang penyerbu Dan kekurangan Seperti orang yang bersenjata Orang yang malas Semakin jauh Dari kesuksesan Kesuksesannya apa? Kalau Anda sekarang sedang kuliah Kesuksesanmu ya Pasti lulus Ya gak? Orang yang malas Semakin jauh Dari kata Wisuda Orang yang malas Berdoa Semakin jauh Dari apa? Dari Pribadi Tuhan Orang yang malas Semakin jauh Dari kesuksesan Yang ia ingin raih Jangan ngomong Jadi manager Kalau Anda gak bisa Menata kehidupan Anda Mengatur diri Anda Supaya Anda itu Jadi pribadi yang rajin Karena saya gak pernah dapati Atau temukan Manager Malas-malasan Oh ada kok Ya mungkin beda Tapi anak Tuhan yang saya kenal Kalau jadi pemimpin Pasti berdampak Amen Ayo belajar sama-sama Bayangkan ya Anda bermalas-malasan Anda makin lama loh Lulusnya Makin lama Makin banyak biaya yang dikeluarkan Iya gak? Anda bermalas-malasan Gak mau berdoa Makin lama Nanti Anda gak pekas Sama roh kudus Roh kudus Sudah bilang dalam hati Anda Jangan main-main Di area kekudusan Anda Coba aja Udah Anda gak pedulikan lagi Hati-hati Kemalasanmu Menjauhkanmu Dari apa yang ingin Engkau raih Apa yang ingin engkau raih hari ini Kesuksesan Kesuksesan apa? Oh lulus cepat Aku pengen Semakin cinta Tuhan Lulus cepat Dan menjadi dampak Untuk sesama Kalau Anda malas-malasan Bagaimana mau jadi seperti itu? Gak bisa Makanya Tuhan taruh Lihat semut Lihat ke semut Hai pemalas Lihat semut Betapa rajinnya mereka Hari ini kita belajar Siapa yang Anda pilih? Kalau Anda benar-benar Mengasihi Tuhan Jangan malas-malasan Kalau Anda cinta Tuhan Jangan malas-malasan Kenapa? Tuhan ngomong Lakukanlah seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Anda kuliah Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Anda pelayanan Lakukan seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Jangan jadi malas Kemalasanmu hari ini Akan menjauhkanmu Dari setiap Apa yang engkau ingin capai Dalam hidupmu Amin Diberkati sampai sini Amin Yang diberkati bisa Lampaikan tangannya Ya Yuk kita bangkit berdiri Saya selesai Semoga apa yang saya bagikan ini Jadi batu fondasi ya Di AOG3 Anak-anak AOG3 Jangan malas-malasan Saya punya mimpi besar AOG3 ini Nanti orang-orangnya Sengguhan Kesuksesan apa Yang Anda pengen raih Lulus cepat Misuda Go Amin Mari pejamkan matamu Kalau engkau mengasihi Tuhan Jadilah orang yang rajin Karena Yesus pun Yesus yang kita sembah Yesus yang kita telah dani Yesus itu tidak malas Dalam tiga setengah tahun Pelayanan Yesus di muka bumi Dia berjalan dari satu kota Ke kota yang lain Tidak ada henti Dalam hidupnya Gak ada namanya Cuma malas-malasan No Tidak ada dalam kamusnya Yesus seperti itu Yesus itu Dari kota satu Ke kota yang lain Kota satu Ke kota yang lain Pelayanan satu Pelayanan yang lain Paulus tidak malas Petrus tidak malas Tiap orang-orang Murid-murid Kristus Tidak ada yang malas Di Alkitab Kenapa? Yesus tahu Kemalasan Akan membuang Waktunya sia-sia Apa yang Anda pilih hari ini? Anda mau berubah? Atau Anda mau terus tinggal Dalam kemalasan? Selamat menikmati